Halo kenapa kabar di video kali ini kita masih akan membahas tentang tema Xiaomi untuk kalian yang masih menggunakan Mi A10 kenapa beli Mi A11 alasannya hanya ada satu yakni Xiaomi saya belum mendapatkan update untuk Mi A11 next time jika Xiaomi saya sudah mendapatkan update untuk Mi A11 kita akan review tema untuk Mi A11 nya dan oke untuk video kali ini kita akan mengulas atau mereview tema Android Q atau lebih dikenal lagi dengan Android 10 namun sebelum kita review temanya terlebih dahulu saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung buat kalian yang baru pertama kali singa di channel ini dan jangan lupa dukungannya dengan cara men-subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi ya kalian cukup subjet video atau rekomendasi tema dari Kang Reno di setiap bulunya oke langsung aja kita review temanya Hai Ayo teman-teman kita akan review dari lock screen yang terlebih dahulu oke untuk lock screennya sendiri sini menggunakan wallpaper grab dan ini adalah wallpaper Android 10 atau Android Q sementara untuk bagian widget jam nya dia persis berada di bagian tengah disertakan di bagian bawah sini ada hari dan juga kalender sementara tab dua kali untuk widget musiknya dia akan menjadi seperti ini dan di bagian atas ini ada logo Google dan ini bisa kita setting untuk lock style dan sini ada beberapa pilihan style untuk jam nya oke sementara di bagian bawah sini hanya ada shortcut untuk telepon dan bagian kanan ada untuk kamera Oke langsung aja kita ke bagian home screennya oke untuk home screennya sendiri ada di sini masih menggunakan wallpaper yang sama yakni wallpaper Android 10 dan sini wallpaper nya masih gelap sementara untuk quick action dan juga notifikasinya dia akan jadi seperti ini saya kita lihat ke bagian settingnya untuk settingnya sendiri dia untuk ikonnya semuanya berubah yang ini adalah ikon untuk Android 10 atau Android Q sementara untuk pemberhawan teleponnya sini tertera Android 10 dan teman-teman bisa lihat disini saya masih menggunakan Mi i10 dan ini belum mendapatkan update jadi next time jika Xiaomi saya sudah mendapatkan update kita akan mereview untuk tema Xiaomi Mi i11 nya dan oke untuk ikon pack nya sendiri ya semuanya berubah enggak ada yang tertinggal sementara untuk pesannya dia akan jadi seperti ini ini untuk start chart nya keren ya Oke kita lihat ke bagian teleponnya untuk bagian telepon dia numerik nomor nya masih standar sementara untuk bagian kontaknya disini dia akan jadi seperti ini dan untuk kontaknya disini menggunakan background warna gelap atau drag mode sementara untuk bagian galerinya sendiri disini juga masih sama menggunakan background warna gelap kita lihat ke bagian WhatsApp ke untuk WhatsApp sendiri dia akan jadi seperti ini dan tema ini tembus ke WhatsApp dan WhatsApp nya akan jadi drag mode seperti ini dan ini ya sangat kerennya oke teman-teman oke kita lihat ke bagian file manager untuk file manager sendiri disini ya masih ya standar ya nah disini enggak ikut berubah atau menggunakan warna gelap dan oke kita lihat ke bagian temanya sendiri untuk tema store yang sendiri dia akan jadi seperti ini dan akan menjadi warna gelap dan jika teman-teman suka dengan tema ini kalian bisa menonton secara gratis di item store dengan ukuran file 7,7 MB dan dengan kata kunci Android 10 tema ini sendiri berada di region India dan kalian bisa menemukannya di region India dengan menggunakan VPN India namun jika tidak menemukannya kalian bisa melepas VPN dan juga mencobanya di region Indonesia dan oke kita lihat ke bagian navigasi bar nya Oke untuk navigasi bar nya sendiri dia akan jadi seperti ini dan ini navigasi bar nya berubah ya sementara untuk result up nya sendiri dia akan jadi seperti ini dan disini menggunakan wallpaper atau background warna gelap sementara untuk tombol cleaner nya sendiri dia akan jadi seperti ini oke sementara untuk volumenya sendiri ah disini masih ya standar cuma menggunakan warna gelap aja untuk volumenya oke apalagi yang bisa kita review oke kita lihat ke bagian kalkulatornya untuk kalkulator untuk tema ini ternyata tidak tembus ke bagian kalkulatornya dan mungkin itu aja review tema untuk Android 10 like jika kalian suka videonya komen jika ada yang ditanyakan dan kalian juga bisa merekomendasikan tema terbaik yang kalian miliki nanti untuk video berikutnya kita akan review tema yang direkomendasikan dari teman-teman dan Oke sampai jumpa lagi di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati